Tutorial penggunaan aplikasi ADS Silahkan login menggunakan akun yang sudah diberikan Berikut tampilan dashboard dari aplikasi ADS Pada dashboard ini terdapat menu nama pasien, SMS reminder pertama dan SMS reminder kedua Pada dashboard juga terdapat informasi jumlah kotak masuk, pesan terkirim, sinyal modem dan koneksi dengan modem untuk mengirimkan SMS Untuk menambahkan pasien, klik menu daftar pasien Isikan form, nama, nomor handphone, tanggal lahir pasien, jenis kelamin, grupnya, pengobatan, malamat, tanggal diagnose, tanggal pembelian ARP, tanggal pemeriksaan CD4, tanggal reminder pertama dan tanggal reminder kedua Untuk melihat apakah ada yang mengirim pesan ke dalam aplikasi ADS bisa mengklik menu SMS Menu kotak keluar digunakan untuk melihat status dari pengiriman reminder SMS kepada pasien Menu pesan terkirim Menu pesan terkirim digunakan untuk melihat status pesan yang berhasil terkirim kepada pasien Menu SMS reminder digunakan untuk melihat status reminder yang digirikan kepada pasien Untuk men-setting reminder bisa di klik menu setting kemudian auto SMS Pesan reminder pertama dikirimkan satu hari sebelum pengambilan obat Pesan reminder kedua dikirimkan pada saat hari pengambilan obat kemudian klik simpan Untuk mengakhiri penggunaan aplikasi silakan klik menu log out Tutup email